Selamat malam kembali saudaraku Jumpa lagi dengan saya Ruak Sang Pelangi Atau Mak Semon Kali ini kembali kita akan mencari burung ruak-ruak Di sekitar tempat ini lagi saudaraku Itu anak burung apaan ya Kita dekati pelan-pelan dia Apakah itu anak burung ruak-ruak Atau bagaimana Kita dekati terus dia Masih belum jelas saudaraku Ini anak burung apaan Kita belum tahu Oh burung apa ini saudaraku Oh rupanya burung Sintar saudaraku Burung ini habitatnya di tempat saya ini Tidak begitu banyak saudaraku Ini ada dua ekor anakannya Itu ada dua ekor juga Berarti anaknya ada empat ekor Ah inilah burung sintar saudaraku Kebetulan kita nemu dia Sedang tidur di dalam irigasi ini Bersama anak-anaknya Kasihkan sekali kita Kayaknya saudaraku Oh dia melompat naik ke atas irigasi ini saudaraku Dia sudah Mulai Agak menjauh dari anak-anaknya Sementara Anaknya Ditinggalkannya di Dalam irigasi tadi Dia sepertinya Ingin kembali mengampiri anak-anaknya Yang ada di dalam Irigasi Oh dia kembali turun lagi ke dalam irigasinya saudaraku Anak-anaknya yang masih kecil sekali Masih berwarna hitam dia kayaknya saudaraku Dia sedang Bersembunyi Di bawah irigasi ini Nah itu dia Sudah Dia sudah mulai lagi berjalan Balik lagi dia Apakah dia mau naik lagi ke atas irigasi ini Apa macam mana Monderman diraja dia saudaraku Kita tidak akan menangkap burung ini ya saudaraku Kasian sekali Dia sedang Mempunyai empat ekor anak Kalau kita tangkap Nanti Anaknya kita kasian Dia bisa mati ke laparan Karena tidak ada Induknya yang Mau beri makan Monderman dir saja dia Saudaraku Burung yang cantik Saudaraku Kepalanya berwarna coklat Bulunya agak Itu Berbintik-bintik Itu Anaknya kayaknya mau Masuk ke bawah Perut Induknya Berarti anaknya Kedinginan saudaraku Hidupkan rokok dulu Saudaraku Sambil Melihat Geriknya Burung ini Tadi Sepertinya Dia sudah melompat lagi Nah itu dia Saudaraku Dia sudah Berada Di Luar Irigasi Meninggalkan Anaknya yang ada Di Sebelahnya Sepertinya Dia ingin Mengajak anaknya Keluar dari Tempat tadi Apakah dia mau pergi Atau Macam mana Kita Lihat terus Tingkahnya Burung ini Jaraknya Hanya 15 cm Depan kita Ini Kalau kita mau Menangkap Dari tadi Sudah bisa Tapi Lentaran Kasian Kita Biarkan saja Lentaran Ada Anak-anaknya Yang Masih Kecil-kecil Nah itu dia Anaknya yang ada Di dalam Irigasi Ini Nantara Endoknya Ada Di luar sana Nah itu dia Dia bersembunyi Di bawah Semak-semak itu Saudaraku Nah ini anak-anaknya Ada dua ekor Yang dua ekornya Mana ya Oh itu Ini yang lainnya Saudar Anaknya yang dua ekor lagi Ada bersembunyi Di bawah Rumputan ini Seperti Anak ayam ini Kayaknya Saudaraku Seperti Anak ayam Yang baru Menetes Kasian Sekali Kita nengoknya Saudaraku Nah itu Saudaraku Ada dua ekor Anaknya yang Sudah Berhasil keluar Dari Irigasi Dan Ikut Bersama Endoknya Masuk Masuk lagi dia Ke bawah Turut Endoknya Karena hari Cuacanya memang Agak dingin Jadi Wajarlah Kalau anaknya Kedinginan Saudaraku Mantap Kita lihat terus Saudaraku Nah ini Anaknya yang dua Ada di dalam Irigasi Sementara yang dua Lagi sudah Berada di luar Irigasi Bersama Endoknya Nah itu Bersembunyi Dia di bawah Semak-semak Saudaraku Nah Baiklah Saudara Kita Terus Pantau Aktifitas Burung ini Karena Sekarang Di sini Memang Masim hujan Cuaca Kalau malam hari Rasa dingin Jadi Wajarlah Kalau anaknya Kedinginan Saudaraku Balik lagi dia Ke dalam Irigasi Kanya Saudaraku Anaknya Sudah Masuk lagi Ke bawah Perut Endoknya Begitu Cinta Dan kasih sayangnya Dia Terhadap Anak-anaknya Saudaraku Dia Sengaja Menyelumuti Anak-anaknya Karena Dinginnya Suasana Di malam hari ini Oke Saudaraku Itu Anaknya Sudah Mulai Pergi Lagi Indoknya Balik lagi Kayaknya Ke Luar Irigasinya Saudaraku Baiklah Saudara Cukup Sekian Dulu Video Kita Kali ini Kita Biarkan Satu saja Burung ini Mengurusi Anaknya Terima kasih Banyak Karena Saudaraku Sudah Menonton Video Saya Ini Burung Sintar Ini Tidak Akan Kita Tangkap Biarlah Dia Hidup Di Alam Bebas Bersama Anak-anaknya Anaknya Mulai Naik Lagi Ke Atas Serigasi Saudaraku Itu Dia Anak-anak Yang Masih Mengil Kayaknya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Bersama